Oke guys, kita bersama New Olympian Indonesia nih. Halo. Bang Chris Butra. Pasti banyak dari teman-teman udah tau semua dah. Iya, betul. Salam ya. Sehat selalu semua. Chris, ini pertanyaan simple aja ya. 3 protein favorit lu pada saat cutting. Wah, ini harus dipilih 3 ya. Iya, sumber protein favorit 3 aja, teratas. Oke, sebelumnya protein itu kalian harus tau ya. Protein itu artinya protos atau zat pembangun yang utama yang akan membangun masa otot kita. Yang dimana dia itu akan memperkembal otot kita lebih bagus lagi. Nah, kalau 3 disuruh pilih 3 aja ya. Bang Chris akan memilih yang pertama adalah kacang kedele. Itu dari sumber protein abadi, yang dimana dia dari kacang-kacangan ya. Kemudian ikannya ikan nila, yang ketiganya itu daging sapi. Kenapa nggak ayam gitu. Sebenernya karena ayam itu dipakai saat bulking, saat cutting, dan di awal itu udah sering banget makan ayam. Jadi ada kecendungan agak bosen sih. Jadi kenapa Bang Chris itu lebih suka 3 protein itu. Dari sapi, ikan, sama protein dari kacang kedele. Itu versi Bang Chris ya, teman-teman. Yang favorit nomor satunya apa dari antar tiga itu? Udah jelas kacang kedele lah, olahannya dari tahu. Ya memang tahu agak sedikit ya proteinnya ada di angka 8 gram, sedangkan tempe ada di angka 18 gram, sedangkan kacang kedelenya kalau yang murni itu ada di angka 36 gram, lebih tinggi. Ya tapi saya olahannya banyak. Karena olahannya banyak, jadi nggak bosen. Jadi saya lebih bikin olahannya itu. Biar nggak jendul, cara masaknya ngolahannya beda-beda. Betul, seperti itu. Karena dibikin kripik, biar flyer, kadang juga dipanggang, dibakar, itu bebas banget. Satu lagi nih, Chris. Mungkin bagi teman-teman banyak yang mau ikut body contest atau tanning gitu ya. Menurut Chris Buta, pada saat proses cutting itu, kita masih boleh nggak tuh makan garam? Oke, garam. Menurut Chris Buta, pada saat proses cutting itu, kita masih boleh nggak tuh makan garam? Oke, garam. Jadi gini teman-teman, garam itu mengandung sodium dan iodium yang dimana dibutuhkan oleh tubuh. Yang dimana dia akan berfungsi untuk mencegah kita dari gondongan, mencegah kita kekurangan iodium dan sodium, dan juga akan mengikat air di dalam tubuh sehingga kita tidak akan dihidrasi, teman-teman. Nah, jadi kalau kita, pada saat kita cutting, kita tahu lima komponen dalam tubuh, otot lemak pulang organ air. Yang nutupin otot lemak atau air. Lemak atau air? Lemak. Jadi yang membuat kita itu kering atau nggak, itu adalah kadar lemak yang semakin menurun, teman-teman. Jadi bukan kadar air. Jadi kalau menurut saya, garam itu tidak perlu dikat. Karena pada saat kita lagi diet, pada saat kita lagi menurutkan belak badan, itu pasti berhubungan dengan mood. Biaran moodnya itu, ah, kalau makannya nggak enak, pasti nggak semangat. Udah memakannya makanan diet, terus nggak ada rasanya. Jadi menurut saya tidak berpengaruh sama sekali ketika kita makan garam pada saat kita diet. Atau lagi prepare pertandingan. Nggak ngaruh sama sekali. Berarti menurut Kris Putra, Kris Putra sendiri nggak kat garam ya? Nggak kat garam. Dari awal sampai, kalian bisa lihat kan kondisi Bang Kris pada saat di China kemarin, keringnya kayak apa. Tapi buat teman-teman yang mau kat garam itu masalah mereka masing-masing ya? Ya, ini versi Bang Kris Putra ya. Karena setiap orang memiliki loga dan caranya masing-masing. Karena kan Bang Kris sesuai dengan teori dan apa yang saya rasakan. Seperti itu. Sedikit yang ingin gue tambahkan buat teman-teman semua. Gue sama mendapat 100% dengan Kris Putra. Pada saat cutting pun, gue tidak penangkat garam 100%. Gue masih menambahkan garam pada bubuk masakan gue. Memang sesuatu yang berbeda tidak akan baik buat kalian. Tapi ketika kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita, kita bisa mendapatkan manfaat dari hal tersebut, teman-teman.